jadi kalau Jogja enggak punya sujud ya kurang ada lubang di hati Cak Nun ini kan ada warisan Mbah sujud kendang sama topi andalannya ini sebaiknya di apa ke Cak Nun warisan beliau ini seharusnya ditaruh di semacam museum kreativitas Jogja museum kebudayaan Jogja, saya enggak tahu di mana temannya jadi harus ada yang menginisiatifi untuk karena kita belajar kepada sujud melalui kendangnya bukan kita musrik apa-apa juga begitu seronone untuk mempelajari sesuatu menurut saya perlu untuk setiap bendanya sejuk bukan mau kita Tuhan kan udah diuskoyang Mbah Murano kan titik orang Jogja menurut menung so biasa ini kan jangan butuh seronone butuh sarana, butuh medium untuk mengingat, untuk menghormati jadi dia orang yang sangat, enggak ada bandingannya ya beda, beda dengan siapapun yang lainnya dan sepuluh hari yang lalu sepuluh hari yang lalu sepuluh hari yang lalu nah di setiap komunitas masyarakat selalu ada manusia-manusia istimewa hal-hal yang lain ini dia sudah kembali ke Tuhan dan kita enggak usah ikut-ikut urusan dia dengan Tuhan kita bukan Tuhan padatun yusut karena pada perempuan yudhya orang Jawa yang sangat jauh kebaktian yang akan dikemini oleh Bapak Pendidikan diakini acara yang ketiga kalau sambutan dari komunitas seni Jogja Jakarta selain Pak Sucuk seperti Pak Sucuk seperti siapa sih kalau yang di Jogja Jakarta yang nanti akan disediakan Bapak Jogja Jakarta atau yang mewakili ya dengan soal acara yang Jogja tapi kan Jogja punya banyak soal pemberantapan yang paling hebat dulu Pak Sio dari Bapak Natali Pendidikan Natali Mbah Guno terus kalau musik ya para pelayan yang kami hormati musik yang sama sujud yang tidak ada karena dia dia sebesar sujud sekali acara yang pertama di eksplorasi ke wilayah sekudian yang akan dikemini oleh Bapak Pendidikan Natali waktunya dan tempat jadi dia contoh dari kearifat lokal Jogja jadi kalau Jogja tidak punya sujud ya kurang ada lubang di hati seharusnya ditaruh di semacam semacam museum kreatifitas seharusnya ditaruh di sejauh museum guguda yang cukup saya tidak tahu gimana tempatnya jadi harus ada yang menginisiatifi untuk karena kita belajar kepada sujud melalui kendangnya bukan kita musrik apa-apa kamu kamu untuk mempelajari sesuatu menurut saya perlu setiap bendanya bukan mau kita Tuhan kan udah yuskoyone Mbah Murano kan piti yoro jokotel nul ya tapi yang menung soh biasa gitu kan juga yang butuh serono tau butuh sarana butuh medium untuk mengingat dan menghormati show gitu ya terima kasih terapet terima kasih terima kasih